Di sebuah timnas ada unsur pembinaannya. Pembinaannya terdiri dari Bapak Surya Paloh, Bapak Habib Dr. Salim Segafal Jufri, Bapak Yan Darmadi, Bapak Ahmad Dakiri, dan Ibu Nyai Latifah. Ini adalah pembina yang akan menaungi kegiatan kami. Adapun Dewan Pertumbangan dipimpin oleh sekjen dari masing-masing partai, yaitu Bapak Habib Al-Bakar Al-Habsi, Bapak Hasan Nunggu Fahid, dan Bapak Hermawi Taslim. Lalu kita memiliki juga Dewan Penasehat, yang Dewan Penasehat ini merupakan orang-orang yang didengar pendapatnya, yang didengar nasihatnya, mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat, yang jumlahnya juga cukup banyak. Nanti daftarnya akan kami berikan, jadi teman-teman bisa lihat. Tapi di lingkup pimpin, Bapak Sutrisno Bahir, Dr. Michael Manufandu, Komjen Ugrosenok, dan ada beberapa tokoh lain, mungkin saya sebutkan saja beberapa di antaranya, The General Fahru Rozi, Prof. Rias Rasid, Bapak Pendeta Separt Subit, Pendeta Franz Immanuel Saragi, Pendeta Jason, Pendeta Julius Sianturi, Pendeta Robert Nerutu Melina, juga Ke Kholil Asad Samsul Arifin, di situ Bondo, juga Ibu Nyai Juwar Riyah Fawaid Asad, Ibu Nyai Sa'idah Marzuki, Ibu Nyai Eva Munifah Munif, Nyai Ani Satu Sadiyah Kholil, dari Jombang, dan masih banyak lain, masih banyak nama-nama lain di sini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa ikut, meridu sama-sama. Ada Bapak Tawal Hamid, ada Bapak Samsir Siregar. Nah, lalu, terkait dengan, yang berikutnya adalah, Dewan Pakar nanti Pak, 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 Nanti akan menyampaikan. Jadi, pada, prinsipnya, sekalian, tim yang dibangun ini adalah, tim yang akan terus berkembang. Ini adalah tim tumbuh, tim yang akan berkembang, bukan tim yang statis, yang insyaallah, menggambarkan sebuah gerakan. Karena hari ini saja, yang kita umumkan itu, lebih dari 700 nama, yang menjadi tim pemenangan. Belum yang di daerah. Jadi, harapannya, ini menggambarkan, bahwa tim ini adalah, tim gerakan rakyat, yang dari rakyat, yang siap bekerja untuk, berkerja. Terima kasih. Semoga berikut ini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.